Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Namo Budaya, Salam Kebajikan Kali ini saya berada di atasnya gunung atau bukit ya Itu perangannya menguindah sekali Kita berada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur Itu kelihatan puncak dari gunung Semar ya Termasuk ini ikut lereng gunung Pulirang juga ya Nah itu gunungnya kelihatan sangat indah sekali Dan juga banyak tanahnya itu utara sering atau hutannya Nah itu hutannya Sangat indah sekali Menarik untuk dikunjungi di kawasan Jati Rejo Desa Manteng Kita berada di depannya makam Kita akan mereview jejak-jejak kekunungan yang ada disini Nah ikuti perjalanan kami Ngerusuk-ngerusuk atau berusukan Di Desa ini Katanya ada sisa-sisa Atau jejak-jejak kekunungan gitu loh Yang disini ada musholanya ya Nah ini atau masjid ini Desa Manteng, Kecamatan Deidre Jelur Mbah Sinari Katanya disana itu ada papunden atau tempat keramat Mbah Keramat dari kejurutulur Coba kita masuk ke sana ya Nah ini tempat parkirnya Sekarang kondisinya sangat ramai sekali ya Sangat indah Sangat indah dan juga pohonnya sangat besar sekali Nah itu warungnya Di depannya agak pura ini Ternyata sudah ada parkirannya Dan juga ada relis-relis Kayaknya itu kayak tulisan huruf Jawa ya Nah ternyata disini ada toilet lor Di bawahnya ini Nah ini lor Ini toilet laki-laki dan toilet perempuan gitu lor Nah itu makamnya kelihatan Atau makam keramat ya Yang disini Nanti kita kesana Nah itu perjalanan kami Belusukan disini ya Di Desa Manteng Kita nanti menuju ke sana ya Kemakam itu Itu ada pohon yang sangat besar sekali Dan juga sangat rindang Sangat adem sekali Apakah ini pohon purba ya Apakah ini pohon purba yang disini Soalnya ini Sangat besar sekali ya Barangkali kita menemukan pohon-pohon Langka dan unik Barangkali Kita shot tadi dari sana ya Nah itu masjidnya Atau musholanya ya Kondisi saat ini sangat bagus Dan juga Sangat asri Bagi teman-teman Kalau ingin mengunjungi Makam dari Masinari ya disini lor Bisa ketik google map Ini di depannya makam ini Pohonnya sangat besar Sekali Sangat besar Itu ada pohon kates ya Ini pohon apa ya Besar sekali Yang kita shot tadi dari sana Kita nanti menuju ke sana Beli sukan yang disini Ikuti perjalanan kami ya Nah kita sudah nyampe ke atasnya ya Di bawahnya makam Mbak Sinari Marjuk gitu Nah itu lor Nah ini ada pengunjung ternyata Loh ada yang review Kita ketemu dengan Majapahit studi klub Nah disini Kita jumpai ada Balok candi Atau watu candi lor Ini watu candinya Kotak-kotak gede-gede Ini balok batu candi Yang di sisi dari Selatan kalau gak salah ini Arangnya Selatan Ini geta hanggal Kita jumpai Ternyata Di kawasan sini itu Menyimpan sebuah Jejak-jejak kekunan Terutama itu Jaman Kerajaan Entah itu jaman kerajaan Majapahit Atau sebelumnya Nah kita ditemani Sama Majapahit Itu deket Iya Ternyata di area Makam Mbak Sinari ini Memang kita banyak Menemukan Jejak-jejak Artifaktual yang sangat penting Terutama diduga Masa kerajaan Majapahit Yaitu balok-balok Batu candi Balok-balok Batu candi Kemudian umpak-umpak Batu yang cukup banyak Artinya memang Dahulunya pada masa Kerajaan Majapahit Ada bangunan suci Sebelum menjadi Makam para wali Dan makam para wali Ini tentunya Sebuah kesinambungan Kelanjutan Artinya Jejak bangunan suci Pada masa Majapahit Ini kemudian Menjadi Makam dari seorang wali Terutama kemudian Diduga pada masa Akhir Majapahit Itu ketika Berkembangnya Kerajaan Demak Buntoro Gitu Keterana Ini banyak itu Kang Atau Kayaknya itu Kayak Kayu purba gitu loh Kayu Nagasari itu Kan Zaman dahulu Sudah di purba Iya Sebenarnya Pohon Nagasari ini Merupakan saat ini Menjadi pohon nasional Dari Sri Lanka Atau Negeri Alengka Yaitu Negerinya Rahwana Dimana kemudian Majapahit Memang pernah Apa namanya Menjalin hubungan yang Mestra dengan India Selatan Waktu itu adalah Kerajaan Vijayanagar Kerajaan Vijayanagar ini Mereka Mengirimkan Beberapa utusan Baik itu yang Pendeta Hindu Maupun Pendeta Buddha Termasuk pada Masa akhir Majapahit Pada masa Diasura Prabawa Juga digubah Kitab Siwara Tri Kalpa Atau Kitab Luh Daga Ini juga Merupakan Gubahan Yang disadur Dari kitab-kitab Pada masa Masa Apa namanya Majapahit Di Selatan Yaitu dari Kerajaan Vijayanagar Ini kemudian Termasuk Pohon Nagasari Pohon Nagasari Ini sebenarnya Berasal dari India Yang tidak lain Kemudian Ini merupakan Ada jalinan Peradaban India Selatan Dengan Majapahit Tentunya Bisa ditunjukkan Pohonnya Dan juga Buahnya Atau Kembangnya Banyak Sebenarnya Pohonnya Jadi daunnya Seperti ini Anak-anak Anakannya Banyak Jadi itu Daunnya Kecil-kecil Seperti ini Pohon Nagasari Jadi Pohon Nagasari Tentunya Ini merupakan Anakan Dari zaman dahulu Pohon Nagasari Yang sudah Tua Yang sudah Laku Pada masa Majapahit Yang sudah tidak ada lagi Tetapi Kemudian Anak-anakannya Ini bertumbuh Subur Di area ini Sehingga Banyak sekali Lebih dari Lebih dari 200 pohon Mas Ian Di sini Terlihat Sangat mitos Sekali Dari Seginamanya Nogo Naga Gimana itu Mitosnya Tentang Kayu Nagasari Naga Sari Sampai saat ini Para spiritualis Mencarinya Sebagai tongkat Atau mungkin Sebagai tas Atau sebagai Gagang keris Atau pusaka Itu ya Nah ini Karena dianggap Pohon-pohon bertuah Pohon-pohon bertuah Yang memiliki nilai magis Yang ada di dalamnya itu Dalam literatur kuno Dalam kitab Negara Kertagama Misalnya Pohon Nagasari Ini juga disebut Dengan Nagapuspa Jadi sari itu bunga Puspa itu juga bunga Nagapuspa Atau nagasari Sehingga kemudian juga Termasuk nagapusuma Kusuma juga bunga Jadi nama lain Dari nagasari Itu adalah Nagapuspa Dan nagakusuma Sehingga identik Dengan pusaka Dari Arya Kamandan Sehingga yaitu Pedang nagapuspa Kemungkinan Pedang nagapuspa Gagangnya itu juga Terbuat dari Pohon nagasari Apakah produksinya Bisa disini kan? Pembuatannya Memang lereng gunung Itu tempat Para pertapa Dan empu Pada masa Majapahit Karena suasananya Sangat tenang Dan hening Para empu Dan para pertapa Sangat konsentrasi Misalnya Membuat pusaka-pusaka Yang Apa namanya Yang sakti Yang memiliki Nilai kesaktian Atau kemagisan tertentu Banyaknya Pohon nagasari Disini Bisa jadi Masa lalunya Itu memang Sebuah pusat Pusat pembuatan Senjata Pembuatan senjata-senjata Pada masa Kerajaan Majapahit Apakah Mungkin kan Yang di makam itu Dari Petilasan Petilasan Dari makam Arya Kamandanu Yang punya pedang nagapuspa Kan Arya Kamandanu Maafkan Bisa jadi Bisa jadi Karena disini Banyak balok-balok Batu candi Umpak-umpak Batu Yang sangat identik Dengan Masa-masa Majapahit Legenda yang berkembang Di masyarakat Itu memang Adanya Arya Kamandanu Yang bersama Meisin Pernah melarikan diri Dari kota Majapahit Trawulan Menuju Lereng Gunung Anjasemoro Lereng Gunung Anjasemoro Yang sangat identik Dengan cerita Arya Kamandanu Dan Meisin ini Boleh jadi Kemudian Memang Arya Kamandanu Pernah kesini Sehingga Kemudian Bisa juga Ini merupakan Petilasan Dari Arya Kamandanu Soalnya kan Kebanyakan itu Orang zaman dahulu Waktu zaman Hindu Bukan Ngaputan ya Biasanya kan Dingaben Gitu Ya kan Ya ini kan Ya gitu Ya kita ketahui pada masa Majapahit Karena sendi-sendi kehidupan masyarakatnya Berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha Gitu ya Para raja Para raja Dan para bangsawan ini Itu pasti Kita tidak akan mengenal makamnya Karena dilakukan Ngaben Atau dikremasi Atau dibakar Sebagaimana Tradisi di Bali Kan kemudian Abunya itu disimpan dalam guci Setelah 12 tahun meninggal Maka dibuatkan candi Yang dikenal dengan upacara serada Yaitu upacara Menstanakan abu jenasa Dari seorang raja Atau bangsawan Sedangkan rakyat jelata Mbak ya Rakyat jelata ini Ini kemudian Misalnya dalam berita Mahuan gitu ya Rakyat jelata ini ditanya Sebelum meninggal Gitu oleh alwarisnya Misalnya rakyat jelata ini Ditanya sebagai Dimana kemudian setelah meninggal Pilihannya apa gitu Dilarung di sungai Dikubur juga Atau kemudian Apa namanya Kremasi Nah itu Pilihannya apa Dikremasi, dilarung Atau kemudian dikubur Itu kalau golongan rakyat jelata